Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya channel teknik reparasi ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang cara membuat pompa air aquarium menggunakan dinama bekas ya teman-temannya memanfaatkan barang bekas ya ini membutuhkan power DC 9 volt ya Hai jika teman-teman punya dinamo yang bekas di bawah ini bisa menguatau di bawah atau 5 volt bisa menggunakan charger ya untuk tegangannya ya kalau ini bisa menggunakan aki ya baik apa saja yang akan kita lakukan saksikan terus videonya ya sampai dengan selesai supaya kita belajar bersama-sama teman-teman untuk teman-teman yang belum support channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya ya dan Nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis teman-teman yang buat teman-teman yang belum tahu ya hanya berlangganan saja jika saya upload video-video terbaru maka akan ada di beranda kalian ya dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator teman-teman karena membuat video itu tidaklah mudah ya butuh persiapan pengetesan dan lain-lain ya tidak semudah yang teman-teman kira ya semoga bermanfaat video ini teman-teman hal yang perlu disiapkan adalah pipa ya ini pipa bekas juga ya teman-temannya satu setengah in ya dan ini juga pipa yang saya luruskan dengan cara dibakar di setelah dibakar di gencet ya supaya lurus teman-teman ini juga dan ini bekas pipa juga potongan-potongan dipotong ini tujuannya untuk baling-baling nanti ya teman-teman yang pertama disiapkan adalah ini ya ini dilubangi nanti untuk memasukkan Hai dinamonya ke dalam sini nah ngepress aja supaya air tidak masuk ke dalam ya teman-temannya seperti itu dan buat lubang ukuran ini status tengah in kurang lebih seperti ini ya dilubangi di bagian tengahnya teman-teman seperti itu untuk yang ini tidak perlu dilubangi teman-teman dan ini ini nanti untuk baling-baling di tengah di dalamnya dan sudah saya bermarking untuk menempelkan ini Hai baik kita akan menglemi satu persatu ya temen-temen kita singkirkan dulu yang lainnya diluruskan dengan garisnya ya supaya seimbang oke setelah semuanya seperti ini temen-temen sudah dipasang semua ya kita tambah dengan abu rokok ya supaya kuat ya disini saya sudah menyiapkan abu rokok ya selamat menikmati selamat menikmati setelah dibeli abu rokok setelah dibeli abu rokok kita tesi kembali dengan lem power maka kekuatannya akan bertambah ya daya rekatnya seperti itu temen-temen setelah dibeli abu rokok setelah dibeli abu rokok tampilannya seperti ini ya temen-temen dia akan lebih merekat kuat tidak akan lepas ya untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih 3 cm ya 3 cm ini kurang lebih 6 cm ya yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memasukkan botol ini ke sini ya temen-temen kurang lebih dimasukkan sampai sisa lubang ini di tengah-tengah ya seperti itu ini nanti akan disini nah seperti ini temen-temen sisakan sedikit oke selanjutnya pasang dinamonya ini dinamonya di bagian belakangnya sudah saya beri lem aduk ya supaya air tidak masuk dan menyebabkan core slating ya kita pasang seperti itu oke kita tunggu sampai kering ya lem bakar ya full agar tidak bocor ya temen-temen ya karena dia akan rembes dari sela-sela ini juga ya bagian sini juga ya temen-temen diberi lem bakar full tadi bagian dalamnya kita beri lem power muter dan bagian luarnya kita lapisin lagi dengan lem bakar ya supaya lebih sempurna tidak bocor ya temen-temen setelah itu kita coba kita coba hidupkan dulu ya temen-temen disini saya memiliki aki ya aki bekas yang telah saya repair saya perbaiki videonya ada di playlist ya temen-temen kita akan pasang hidup ya temen-temen ya kita pasang temen-temen rapatkan temen-temen selamat menikmati selamat menikmati dalam belakang sini sudah terisi lem bakar semuanya ya sekarang kita lem power ya dan sudah dikasarkan ya supaya merekat saya gores saya beli goresan ya menggunakan cutter agar daerikatnya agar daerikatnya bertambah kuat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saran saya untuk teman-teman tetap menambahkan abu rokok ya pada jika melakukan pengeleman menggunakan lem power ya karena untuk kuat ya teman-teman saya sudah membuktikannya selanjutnya pemasangan selang ini ya ke atas ya dan catatannya sebagian dalam sini kita bakar ya teman-teman supaya dia tidak mudah tercabut ya dibakar seperti ini kemudian kita tekan jadi dia agak mengunci ya teman-teman untuk bagian luarnya di lem ya bagian luar di lem puter setelah itu kita pasang baling-balingnya ya ternyata mentok teman-teman kalau begitu kita potong saja yang penting bagian luar sudah di lem ya yang kuat dibersihkan diratakan ya teman-teman ya untuk bagian selang yang sebelah dalam bagian dalamnya karena mentok ke baling-baling ya setelah diratakan teman-teman tetap pasang baling-balingnya kita akan mencoba mengetesnya ya bagaimana suaranya halus ya teman-teman ya tidak seperti sebelumnya kasar karena ada yang mentok di bagian dalam ya sini nah solusinya jika bunyinya kasar maka teman-teman harus mengampasnya pada tahap yang terakhir ya ini yaitu pemasangan selang dan penutupan ya disini kita lem ya selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya terpasang seperti ini ya temen temen ya kuat sekarang kita coba ya selamat menikmati baiklah setelah kita tes sebelumnya dengan tidak menggunakan air kali ini saya sudah memasangnya dan menggunakan air ya temen temen dan diberi selang ke arah sini untuk filter disini ya temen temen untuk menyaring kotoran sekarang kita konekkan ke aki ya ini untuk kabel mini sudah saya pasang tinggal yang plus nya ya temen temen ya terpasang nah perhatikan temen temen lihat lumayan kencang ya temen temen ya hanya menggunakan aki ya jika temen temen memiliki aki bekas bisa diperbaiki kemudian bisa dipergunakan untuk pompo filter kolam akuarium ya jadi tidak menggunakan listrik dari PLN ya bisa ngirit hemat ya temen temen ya hanya tinggal kekuatannya selesai selesai berapa hari kita tes dulu ya kita coba di dalam air ya lumayan alirannya cukup kencang cukup untuk memback up air akuarium kecil ya dan saat ini saya beri wak warna ya atau saya pilok temen temen supaya lebih supaya tidak terlihat jelek pada lemnya ya temen temen ya jika diberi pilok seperti ini agak mending terlihat rapih ya temen temen ya oke nanti kita pasang lagi baiklah terima kasih buat temen temen yang sudah menonton video ini yang sedang menonton video ini dan yang sudah support channel teknik reparasi semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat temen temen terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih